Mereka pun melanjutkan ekspedisi mereka Dan sesampainya di pangkalan militer yang ditinggalkan Mereka menemukan sebuah pesan video dari ekspedisi Ken Di dalam video itu, Ken mencoba menunjukkan sesuatu yang mengerikan Dia merobek perut tentara lain dan ternyata Di dalam perutnya terdapat usus yang bergerak sendiri menyerupai ular Sebagian dari mereka percaya dengan video itu Tetapi, sebagian dari mereka menganggap kalau tim ekspedisi sebelumnya menggila Alias stres karena terjebak di dalam simur Singkat cerita, setelah berkeliling Lena dan kawan-kawan menemukan mayat prajurit yang tadi dirobek perutnya Yang sekarang tampaknya telah bermutasi menjadi koloni lumut yang ditumbuhi rumput Terima kasih telah menonton! 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 di kelompok ini sudah mulai bermutasi Anya mulai paranoid setelah melihat pola sidik jarinya bergerak sendiri Anya mengikat yang lain dan menuduh Lena membunuh Case tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong yang menyerupai suara Case, ternyata itu adalah beruang yang tadi menyeret Case, beruang itu memancing Anya keluar dengan mengeluarkan suara teriakan minta tolong yang menyerupai Case lalu beruang itu masuk ke ruangan bersama mereka dan mengancam mereka Anya yang terluka pun muncul dan menembak beruang itu Josie berusaha membebaskan diri dan menembak beruang itu hingga mati ok Anda bilang dia masih mati ya Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sebelum dia meninggal, dia pergi sendirian ke mercesuar Sedangkan Josie dan Lena menyadari bahwa pembiasan Simmer sudah ada di dalam tubuh mereka Josie memiliki teori bahwa pikiran Case yang sekarat dibiaskan ke dalam beruang tadi Sehingga membuat beruang itu bisa meneriakan kata-kata terakhir Case Setelah menjelaskan teorinya, Josie berjalan perlahan sembaring meninggalkan Lena sendirian Dan Josie pun menghilang Singkat cerita, Lena berjuang sendiri mencapai mercesuar Dan menemukan sebuah jenazah dan pesan video lainnya Di dalam rekaman itu terdapat video Kane Kane memberitahu kalau dia dalam kondisi yang membingungkan Dia seperti tidak mengenal dirinya sendiri dan meninggalkan pesan untuk menemukan Lena Kane akhirnya melakukan bom bunuh diri dengan menggunakan granat pembakar Beberapa saat kemudian ada orang lain yang muncul dalam video itu Ternyata itu adalah orang yang sama yaitu Kane Lena lalu turun ke lubang bekas meteor dan menemukan Ventress Ventress mengungkapkan bahwa kekuatan di belakang Simmer akan menyebar untuk mencakup segalanya Dia kemudian hancur menjadi struktur samar bercahaya yang menyerap setetes darah dari wajah Lena Yang kemudian menciptakan semacam makhluk humanoid dan akhirnya menyerupai wajah Lena serta meniru gerakan Lena Lena menyerahkan salah satu granat fosfornya dan menarik pemicu granat serta melarikan diri dari mercesuar Tetapi makhluk itu tidak mengikuti Lena dan terbakar oleh granat Makhluk itu perlahan menyentuh tubuh Kane yang terbakar dan merangkak ke dalam lubang Serta membuat inti mercesuar terbakar Secara perlahan konstruksi Simmer pun runtuh dan memudar Simmer pun menghilang Terima kasih telah menonton! Di area X, pewawancara Lena menegaskan bahwa Simmer pada akhirnya akan menghancurkan segalanya Lena tidak setuju dan berpendapat bahwa Simmer sebenarnya mencoba menciptakan sesuatu Pewawancara mengungkapkan bahwa Kane telah pulih secara fisik dan jernih kembali setelah Simmer menghilang Lena mengunjunginya dan bertanya kepada Kane Apakah kau benar-benar Kane? Dan dia menjawab, saya rasa tidak Kane juga bertanya kepada Lina Tapi Lena tidak menjawabnya Tamat! Ending yang membagongkan Gimana Sambater? Benar-benar bagong kan? Karena Om Kun juga baru pertama kali nonton film ini Jadi benar-benar harus memahami alur ceritanya Jadi kalian butuh memutar video ini lebih dari satu kali untuk benar-benar memahami alur ceritanya Intinya, Simmer ini terjadi akibat sebuah meteor yang jatuh ke bumi Yang akhirnya area di mana meteor tadi membentuk zona anomali yang disebut Simmer Di dalam Simmer, semua DNA mahluk hidup dibiaskan sehingga menjadi spesies baru dan di luar nalar manusia Pemerintah Amerika berusaha untuk menutupi kejadian ini dan berusaha menghentikannya Sebelum fenomena ini benar-benar diketahui oleh publik Ceritanya benar-benar menarik sih, Sambater Namun benar-benar butuh evot lebih untuk memahaminya Kalau disuruh membeli nilai dari 1-10 nilainya adalah 7 poin Gimana? Tertarik nonton filmnya? Sudah dulu ya Sambater Jangan lupa komen, like, subscribe Buat ganti biaya kopi, rokok, jajan, webin, dan tagian listrik Selama Om Kun edit video ini Matur, thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!